Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Rabbisrohli sodri wa yasirli amri Wahlul unqodata millisani yafqahu qawli waja'alli waziroli Rabbisidni ilma Warzukni fahma Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amidana bi'asrari Bismillahirrohmanirrohim Sobyatun Sogirotun Rukyatuha pilmanami Tadulu ala khos bin Khosobin wa izin wa yusrin Ba'ada usrin yanmu wa yazidu Sobyatun utawi bocah cilik Kang wadon Sogirotun turkang cilik Rukyatuha iku utawi nimpi nesobiah Pilmanami ing dalam waktu turu Tadulu iku nuduhkin Ia rukyat ala khos bin ingat asyikasuburan wa izin lanka muliaan wa yusrin lanka gampangan ba'da usrin inggalem sewiseka angelan yanmu kang ngarep-ngarep yanmu kang nemunya iya uang waya zidu lan wayanmu kang nemu iya uang waya zidu yanmu yanmu namu yanmu waya zidu lan bertambah iya hosob yanmu kang subur iya hosob waya zidu lan bertambah iya hosob kembali lagi dengan saya para hadirin wal hadirot subkribin dan subkribet subkribat ya dan piwerin dan piwerot yang saya hormati dan terima kasih atas subscribe-subscribe kalian yang telah memberikan saluran jempol ke channel saya dan semoga ini channel berkembang amin ya Allah ya rabbal alamin dan sebelumnya kami mohon mohon di maaf apabila kata-kata saya kurang dimengerti ya bisa ditanyakan ya karena pabelit ya atau kalau kata bahasa sundanya mah oke kita langsung saja ini kemarin ada yang bertanya ke saya bahwa orang itu bermimpi membawa bayi ya membawa bayi dikasih bayi ya dikasih bayi dan dipegang bayi orang bayi itu sama orang si pemimpi dan setelah itu sampai ke perawan sampai dia head diurus gitu ya nah itu menandakan apa mimpi bertemu dengan bayi perempuan nah ini bayi perempuan yahus bayi perempuan nah sebagaimana di kitab mu'jam taksirul ahlam dijelaskan oleh ibnu sirin dan abdulgoni anabalusi sobyatun sogirotun ru'yatuhah pilmanam bermimpi ini asalnya asal kata mimpi dari bayi perempuan asal mimpi asalnya ketika bermimpi bayi perempuan itu menandakan akan adanya kesuburan wa izin dan akan menandakan adanya kemuliaan wa yusrin dan kemudahan ba'da usrin sesudahnya mendapat kesusahan kesulitannya yang tadinya dapat kesulitan setelah bermimpi ini Allah itu menandakan bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada si pemimpi dan kesuburan itu bertambah rizki itu bertambah atau ada peningkatan rajat dalam hidup si pemimpi nah itulah mimpi ketika bertemu bayi perempuan lebih-lebih ketika mimpi bertemu bayi perempuan setelah itu disusui nah disusui oleh si pemimpi nah ini kalau perempuannya yang mimpinya perempuan kalau yang tadi bebas mau laki-laki kayak mau perempuan mimpi anak kecil atau mimpi bayi perempuan itu menandakan akan ada kesuburan lebih-lebih dia bermimpi bertemu dengan bayi perempuan setelah itu disusui sama dia si pemimpi nah itu menandakan lebih bagus apalagi gitu ya apalagi kalau mimpi bayi perempuannya sampai disusui oleh si pemimpi itu akan menandakan ya disusui sana uhasanin akan adanya nanti di zaman ke depan di waktu ke depannya akan ada pujian yang sangat bagus kepada si penilaian bagus atau pujian yang bagus kepada si pemimpi tersebut dan memang pujian itu pujian itu ya yang lebih bagus daripada apa yang si pemimpi diharapkan gitu lebih bagus yang diharapkan yang ingin dinilai bagus mungkin ya ingin diharapkan apa dan setelah mimpi ini ternyata Allah akan memberikan yang lebih bagus daripada yang diharapkan kita langsung aja lewat ya kesini kesini nih watib latu so girotu man il takotoha awamilaha awaladas lahu bermimpi bertemu mimpi anak kecil perempuan ya ketika di dalam mimpi kita kita bertemu dengan anak kecil perempuan itu bayi perempuan awamilaha atau itu tadi yang pertama ketika kita mimpi bertemu bayi perempuan awamilaha atau kita bermimpi membawa bayi perempuan awaladas lahu atau mimpi awuladas lahu atau mimpi dilahirkannya bayi si perempuan bayi perempuan nah kita mimpi misalnya ini baik laki-laki maupun perempuan kita mimpi ya si pemimpi ini baik perempuan atau laki-laki kita mimpi ada yang melahirkan bayinya perempuan nah itu maksud awuladas lahu nah sekali lagi takut kurang jelas ketika mimpi bayi perempuan bayi kita hanya bertemu awamilaha atau kita membawa menggendong bayi itu awuladas lahu atau kita melihat di dalam mimpi ada perempuan yang melahirkan bayi perempuan nah ini kembali lagi kepada dunia nyata kita paingkanemah busan apabila kita memang berada di penjara mimpi yang di penjara itu bermimpi bertemu dengan bayi perempuan awamah suron atau memang dia disandra awamuta adian pihusumat atau dia keadaan sedang bermusuhan awamad yunan atau dia sedang keadaan banyak hutang awamakiron atau di dunia nyatanya dia sedang memang keadaan susah nah seluruhnya ini semuanya ini yang sedang di penjara mimpi bertemu dengan bayi perempuan atau yang disandra dia bermimpi bertemu dengan bayi perempuan awamuta adian pihusumat atau dia yang sedang bermusuhan ketika mimpi bertemu dengan bayi perempuan awamad yunan atau dia si pemimpi itu sedang banyak hutang ketika bermimpi dia bertemu dengan bayi perempuan awamakiron atau dia sedang kesulitan, kesusahan setelah itu bermimpi bayi bertemu dengan bayi perempuan nah semua yang dipermasalahkan disini maka itu akan menandakan Allah akan di waktu dekat Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah itu dan akan hilang apa yang dia bingungkan dengan sebab Allah memberikan suatu kebahagiaan dengan sebab mimpi tersebut nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mau kurang lebihnya mohon dimaaf atau kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh